Hai ini menu ini menu-menu Yus ya Nah sekarang yang kita pilih adalah Hai menu boot menu ini ya buat menurut kita pilih boot setup juga boleh boot menu bulu juga boleh serah kalian saya menggunakan boot menu saja ya dan turunkan menggunakan ini kan yang terblok normal startup ya Nah kita turunkan yang di blok ini ke menu boot menu ini menggunakan panah yang ada di keyboard ya ya panah turun nanti kalau naikkan menggunakan panah atas kalau misalnya ada geser di dalam bis itu kiri-kanannya untuk geser kiri-kanannya ini kita turunkan menggunakan panah arah bawah nah setelah terblok seperti ini ya kemudian kita enter ya enter nah ini di sini banyak pilihan ya Nah perhatikan prestis yang kita gunakan ya di sini saya menggunakan prestis sandis mereknya ya ini sandis Cruiser bleed nah ini merek prestis saya nah mungkin teman-teman kalau merek prestisnya beda nanti akan muncul juga di sini ya mereknya berbeda nah karena berhubung yang terblok adalah Windows foot manager ini ya blok hitam ini ku kita turunkan menggunakan panah arah bawah ya untuk kita blok prestisnya nah sudah nah ini kan ya sudah terblok prestisnya kemudian setelah itu kita enter ya oke sudah enter kita diampan saja ya dia akan bekerja langsung booting ke prestisnya nah ini ya ya langsung booting ke prestis karena yang kita tekan tadi prestis ya kita tunggu saja dia nanti akan loading di sini nah ini ya muncul sudah kita tunggu beberapa saat nanti nanti akan muncul menu instalasi untuk install boot menu install Windows 10 UIP ya ini Windows ya sekarang kita perlu pilih Star ya kita pilih Star ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Budi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting BIOS untuk install ulang sebuah laptop Lenovo tipenya adalah V145 14 AST ya nah ini tulisan ini ada di bawah laptopnya ya ini sudah saya catat jadi tidak perlu kita balik laptopnya untuk melihat tulisannya oke namun sebelum selanjutkan ya mohon maaf karena disini pikir jalan besar dari suara-suara mobil sepenuh motor itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi sekarang langsung saja ya yang perlu kita siapkan untuk setting BIOS ini untuk untuk install ulang Windows 10 UIP pada laptop ini adalah sebuah plastik yang sudah ada Windows 10 nya ini plastik saya adalah sandisk merknya Windows 10 UIP ya nah ini yang perlu kita siapkan kemudian sebuah jarum pentol ya sebuah jarum pentol ini alat tempur kita ya untuk melakukan setting BIOS oke langsung saja ya yang pertama kita lakukan pastikan pastikan adalah laptopnya dalam keadaan mati ya kemudian kita colok Windows 10 yang sudah UIP bagi teman-teman yang belum memiliki Windows UIP apa Windows 10 UIP silahkan cek di kolom deskripsi ya cara membuat bootable nya bootable pastis ya ya kita colok dulu oke kita colok pastinya ya di sebelah sini kalau sudah kita colok kemudian kita gunakan jarum pentol ya ini aja jarum pentolnya ini perhatikan disini ini ini ya ini ya perhatikan kelihatan nggak ya ya lebih jelas ini ya ini ada lubang lubang besar sebelahnya ada lubang kecil nah ini lubang kecil ini kita masukkan menggunakan ini ya jarum pentol ini kita tusukkan sampai berbunyi nah ada rasanya cekik nah langsung dia menyala ya nah ini ya lampunya langsung menyala setelah kita tekan sama jarum pentol kemudian perhatikan di layar ya dia otomatis langsung hidup ke menu bios ya ini menu ini menu menu bios ya nah sekarang yang kita pilih adalah menu boot menu ini ya boot menu kita pilih boot setup juga boleh boot menu juga boleh nah serah kalian saya menggunakan boot menu saja ya kita turunkan menggunakan ini kan yang terblok normal startup ya nah kita turunkan yang di blok ini ke menu boot menu ini menggunakan panah yang ada di keyboard ya ini ya panah turun nanti kalau naikkan gunakan panah atas kalau misalnya ada geser di dalam bios itu kiri kanannya atau geser kiri kanan ya nah ini kita turunkan menggunakan panah arah bawah nah setelah terblok seperti ini ya kemudian kita enter ya enter nah ini disini banyak pilihan ya nah perhatikan flash disk yang kita gunakan ya disini ini saya menggunakan plastik sandisk mereknya ya ini sandisk cruiser bleed nah ini merek plastik saya nah mungkin teman-teman kalau merek plastiknya beda nanti akan muncul juga disini ya mereknya berbeda nah karena berhubung yang terblok adalah windows boot manager ini ya blok hitam ini kita turunkan menggunakan panah arah bawah ya untuk kita blok plastiknya nah nah ini kan ya sudah terblok plastiknya kemudian setelah itu kita enter ya oke sudah enter kita yampan saja ya dia akan bekerja langsung booting ke plastik ya ini ya dia langsung booting ke plastik karena yang kita tekan tadi plastik ya kita tunggu saja sudah dia nanti akan loading disini nah ini ya muncul sudah kita tunggu beberapa saat nanti akan muncul menu instalasi untuk install boot menu install windows 10 uip ya ini windows sekarang kita perlu pilih start ya kita pilih start ok ok kita klik install kita klik install kita tunggu lagi ya kita tunggu beberapa saat masih loading ok sudah muncul menu nya ya nah ini perhatikan disini 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 kita disuruh mengisi lisensi windows 10 ya nah karena saya tidak mempunyai lisensi windows ori ya nah kita pilih yang i don't have product key ini kita klik saja klik saja klik saja untuk melewati oke nah ini sudah muncul menu windows nya ya ini banyak macam windows nya yang saya gunakan ini silahkan pilih nah bagi teman-teman yang belum download windows nya ya silahkan langsung download di situs resmi microsoft ya ada di kolom deskripsi ya cara download nya nah saya biasa menggunakan windows home single link width ya oke kita block yang Windows 10 home link width ini diturunkan pakai ini ya panah ini sekarang kita enter ya di enter tidak mau oh mau oke di loading ya nah sekarang kita kasih checklist disini ya kita kasih checklist kemudian kita klik next kemudian kita pilih costume ya nah ini yang perlu kita format adalah ini ya data recovery ini jangan di format ya tidak perlu kita format ini yang kita partisi 2 sama partisi 4 ya data partisi 3 ini tidak boleh di format ya walaupun kita mau format juga tidak bisa ya ini untuk kestabilan windows ya jangan di apapai sekarang kita format partisi 2 nya kita klik format kita klik ok kemudian partisi 4 ini partisi 4 adalah data C ya data C yang kita format bukan data D ya kalau data D nanti hilang semua data-data usernya ya oh iya sebelum bagi teman-teman sebelum meng-install ulang pastikan sudah mem-backup data-data user ya supaya tidak terjadi disk komunikasi sama usernya ya oke langsung saja kita klik next oke ini Windows sudah mulai berjalan ya ini kita tunggu kita tunggu saja ini sampai 100% ya ini akan muncul 1% 0% 1% sampai 100% ikuti saja ya langkahnya karena saya sampai disini saja berbaginya bagaimana cara setting BIOS untuk install ulang Windows 10 UFP pada sebuah laptop Lenovo V145 Strip 14 AST semoga bermanfaat wabillahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih